Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, channel Arga Dewanto masih bersama saya Arga di pembelajaran software 3D Blender kali ini kita akan belajar membuat material cermin di 3D Blender kita membuatnya di 2 engine 2 engine yang dimiliki oleh software 3D Blender yaitu Cycles dan Eevee disini saya masuk ke material preview kita pertama menggunakan engine cycles pastikan kita sudah di Lender Engine Cycles lalu kita klik aja plan atau objek yang mau kita berikan material cermin kita masuk ke material kita new kita beri nama misalkan mirror kemudian untuk warnanya biarkan putih lalu metallicnya kita pentokin ke kanan menjadi nilainya 1 dan yang kedua roughnessnya kita kurangi menjadi 0 lalu kita pilih Z lalu kita ke render view render ya maka material cermin sudah berhasil kita buat di engine cycles kita coba render inilah hasil render engine cycles dengan material kaca atau maksud saya material cermin berikutnya kita akan coba merender pada engine Eevee kita masuk aja ke render properties kita ganti render engine nya di disini kita ganti Eevee nah disini di Eevee tidak berhasil mematulkan objek di cermin jadi jika kita perhatikan dia tidak seperti cycles ada tab yang perlu kita lakukan kita klik plan nya disini saya menekan garis miring oke lalu saya menekan shift A eh sorry saya menekan shift A saya pilih light prop saya pilih reflection plane nah maka akan muncul plane seperti ini saya atur saya tabak kiri dulu saya putar ke kanan kita sesuaikan ukurannya nah yang penting reflection plane nya sudah lebih besar dari plane yang akan kita jadikan objek cermin lalu kita geser sorry kita geser nah pastikan ee sini ada empat bagian ya empat potongan pastikan potongan yang belakang atau dua bagian ini ee ada di belakang material cermin yang akan kita buat kalau sudah kita masuk lagi kita keluar dari ee kita keluar dari preview ini kita menekan garis miring lalu saya mencet alt A kita klik reflection plane nya kita atur oke kita masuk ke render render ya nah kita atur sehingga ia berhasil memantulkan objek yang ada di depannya saya klik objek plane dan reflection plane nya saya garis miring saya masuk ke solid dulu saya tampak atas maka objek yang bergaris sejauh ini adalah posisi plane yang kita jadikan material cermin dan reflection plane nya ini berada di posisi seperti ini kita coba render nya oke demikianlah tutorial kali ini bagaimana caranya membuat material cermin di render engine cycles dan EV semoga bermanfaat like video ini jika kalian suka dan berikan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan terima kasih yang sudah menonton di channel ini dan jangan lupa subscribe jika kalian merasa channel ini bermanfaat dan selamat belajar tunggu video tutorial berikutnya terima kasih telah menonton